Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua Berkesan indah dunia, dari sang maha kuasa Jelajah bumi Allah, yang mencipta semua Tersyukur ku mengagumkan kebesarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua, semoga Allah senat biasa menjaga kita semua Dan Allah membuat kita istiqamah di jalannya insya Allah Saya Oki Setiana Dewi, senang sekali saya kembali berjumpa dengan Anda Saya sedang berada di Jordan, sebuah kota atau negara yang menjadi penjaga Masjid Al-Aqsa Jordan berada di kawasan Asia Barat bersepadan dengan Irak, Syria, Arab Saudi, dan Palestine Majority orang-orang di sini beragama Islam Islam pertama kali masuk ke Jordan sebab Perang Muqtah dan Perang Yarmuk Saya akan membawa Anda ke kota Muqtah sebelum saya menjelaskan secara panjang mengenai sejarah Jordan dan Petra Sahabat yang dicintai oleh Allah SWT, Islam tersebar di bumi Jordan melalui Perang Muqtah dan Perang Yarmuk Perang yang terjadi di antara umat muslim melawan pasukan Romawi Timur Di tempat ini pernah terjadi sebuah perang disebut dengan Perang Muqtah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah Sebuah perang yang melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 dari tentara Romawi Timur dan Nasrani Perang ini diakibatkan karena terbunuhnya utusan Rasulullah SAW bernama Harif bin Umair r.a. Harif bin Umair r.a. hendak membawa surat untuk diberikan kepada Raja Basro untuk memasuki Islam Namun di sebuah tempat bernama Muqtah ini ia dibunuh Itu sebabnya Rasulullah SAW mengirimkan 3.000 pasukan muslim untuk melawan 200.000 pasukan dari Romawi Timur dan Nasrani Rasulullah SAW paham bahwa perang ini sangat tidak seimbang mengingat banyaknya jumlah dari pasukan Romawi Timur Oleh karena itu Rasulullah SAW mengirimkan 3 pemimpin sekaligus untuk perang ini Rasulullah SAW bersabda pemimpin yang pertama adalah Zaid bin Harithah Apabila Zaid bin Harithah wafat mati sebagai syuhada maka akan diganti oleh Ja'far bin Abi Talib Apabila Ja'far bin Abi Talib r.a. wafat mati sebagai syuhada maka akan diganti oleh Abdullah bin Rawah r.a. Maka perang pun terjadi bendera berkalimat La ilaha ilallah dipegang pertama kali oleh Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah wafat mati sebagai syuhada Lalu bendera tersebut dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib dan pasukan musuh pun membunuh Ja'far bin Abi Talib dengan membelah tubuhnya Bendera berkalimat La ilaha ilallah tersebut pun kemudian dibawa diambil oleh Abdullah bin Rawah Dan Abdullah bin Rawah pun mati sebagai syuhada Bendera tersebut lalu dipegang oleh Khalid bin Walid r.a. Khalid bin Walid r.a. membuat peperangan ini berakhir dengan kemenangan di tangan umat Islam Perang Mu'tah ini adalah perang pertama yang terjadi diantara orang Muslim melawan Romawi Timur Sekaligus menjadi perang pembuka untuk penuju kepada pembebasan Baitul Maqdis, Palestine Sahabat semua, makam dari Ja'far bin Abi Talib r.a. wafat mati sebagai syuhada Makam pemimpin perang Mu'tah yang ketiga yaitu Abdullah bin Rawah r.a. berbeda Tempatnya adalah di belakang saya ini Beliau di makam kam di dalamnya Wallahualam, saya akan menengok ke dalamnya Kota Karak, disinilah saya berada Sebuah kota yang terletak 140 km dari Amman, Jordan Di dalam kota Karak terdapat sebuah tempat yang sangat terkenal Yaitu Kubu Karak atau Karak Castle Sebuah tempat yang wajib sahabat semua kunjungi Kalau kawan-kawan semua datang ke Jordan Kubu Karak atau Karak Castle dibangun pada abad ke-12 oleh tentara salib Tentara salib datang dari Eropa dan hendak menguasai bumi sya Mesir Termasuk Baitul Maqdis, Palestine Pada saat itu terjadilah perang hitin di tahun 1187 Yang ditimpin oleh Salahuddin Al-Ayubi Dan Salahuddin Al-Ayubi memenangi peperangan tersebut Setelah mengepung tempat ini selama 8 bulan Oleh karena itu, Kubu Karak atau Karak Castle ini Diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayubi Selanjutnya, pengurusan dari Kubu ini Diteruskan oleh adik Salahuddin Al-Ayubi Dan dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam Seorang raja dari dinasti Mamluk Bernama Raja Baibars Bertanggung jawab untuk memperdalam parit Dan juga membangun begitu banyak monumen di tempat ini Selanjutnya, tempat ini menjadi hancur Disebabkan karena gempa bumi Kubu Karak menjadi simbol kemenangan Bagi pasukan muslim melawan tentara salib Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Sampai ke Jordan pada masa kekualifahannya Omar bin Khattab Pada tahun 636 Masehi Pada saat itu terjadi pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Melawan tentara Bizantium Perang tersebut terjadi selama 10 tahun Dan diberangkan oleh umat Islam Dalam dua perang sebelumnya Atau dua pertempuran sebelumnya Islam sama sekali tidak bisa menguasai Muqtah yang ada di Jordan Namun setelah perang ini, Alhamdulillah Islam berhasil masuk ke Jordan Sekaligus bisa menguasai Palestine dan Syria Omar bin Khattab Langsung menerima wilayah Jordan Palestine dan Syria Dan membebaskan kepada seluruh orang Yang berada di tempat ini Untuk memeluk agama dan kepercayaannya Masing-masing Namun orang-orang kemudian mulai tertarik Untuk mempelajari agama Islam Sehingga Islam menjadi agama majority Seperti di tempat ini Setelah berakhirnya zaman pemerintahan Kulafau Roshidin Maka Jordan kemudian dikuasai oleh Dinasti Umayyah Pada saat itu masyarakat hidup secara makmur Secara bahagia Sebab Jordan berdekatan dengan Ibu kota dari dinasti Umayyah Yaitu Damascus Syria Kemudian Jordan dikuasai oleh Dinasti Abasyah Dan Jordan dijadikan sebagai pusat ilmu Setelah dinasti Abasyah Kemudian digantikan dengan Dinasti Fatimiyah Yang berasal dari Mesir Kemudian pada tahun 1099 Terjadilah perang salib Dimana tentara salib Menginginkan agar Bumi Syam Termasuk juga Baitul Magdis Palestine Yang terletak dekat dengan Jordan Menjadi kekuasaan mereka Namun datanglah seorang pahlawan Bernama Salahuddin Al-Ayubi Yang membebaskan Bumi Syam Dan juga termasuk Baitul Magdis Palestine Lalu Salahuddin Al-Ayubi Membuat dinasti Ayubiyah Yang berkuasa di Jordan Selama 80 tahun Lalu muncullah tentara Mongol Yang menginginkan Daerah Syam Termasuk Jordan ini Untuk menjadi bagian Dari kekuasaan mereka Namun Alhamdulillah Seseorang yang berasal Dari dinasti Mamluk Mampu melawan mereka Sehingga Jordan Dikuasai oleh Dinasti Mamluk Setelah dinasti Mamluk Jordan dikuasai Oleh dinasti Turki Uthmani Turki Uthmani Menjadi penguasa Di Jordan dan sekitarnya Atau Bumi Syam Selama 4 abad lamanya Sampai kemudian Jordan dikuasai oleh Inggris Dan pada akhirnya Jordan Merdeka Pada tahun 1946 Pada saat ini Jordan menjadi negara Penjaga Masjid Al-Aqsa Semua perawatan Di Masjid Al-Aqsa Dibiayai oleh Departemen Wakaf Jordan Dan Jordan Merupakan negara Yang paling mendapatkan pengaruh Ketika Yahudi Dan Islam Bergolak Di bumi Balestin Terima kasih telah menonton!